Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan buru-buru itu gak baik Apapun yang diciptakan buru-buru tidak bagus Dibuat dengan buru-buru tidak bagus Itulah kenapa Allah menciptakan alam dunia Ini tujuh hari Nabi Adam itu ciptakan hari Jumat Setelah hari Jumat Dia ciptakan Nabi Adam Dan sebelum maghrib Nabi Adam udah keluar dari surga Sebentar doang Kalau dihitung 150 tahun di dunia Maka diciptakan kaki Nabi Adam Nah mulailah Berjalan Diperintahkan oleh Allah semua malaikat sujud Aswaku riwayat mengatakan bahwa Yang diperintahkan sujud itu bukan cuma malaikat Yang waktu itu ada Di surga akan tapi semua malaikat Diperintahkan semuanya sujud kepada Nabi Adam Maka semua malaikat sujud Sujud ini kita sudah bahas Bahas satu ada yang mengatakan Kan tidak boleh sujud kepada selain Allah Bagaimana malaikat sujud kepada Nabi Adam Satu ada yang mengatakan Sebenarnya malaikat itu sujudnya kepada Allah Akan tetapi Nabi Adam dijadikan sebagai kiblat Sama seperti kita sholat menghadap ke Kaabah Sujud kita kepada Allah Bukan nyembah kak Cuman kiblatnya menghadapnya ke Kaabah Nah maka waktu itu malaikat sujud Menjadikan Nabi Adam sebagai kiblatnya Sujudnya mereka bukan ke Adam Tapi kepada yang menciptakan Nabi Adam Allah Subhanahu Ada lagi yang mengatakan bahwa Sujudnya malaikat pada waktu itu adalah Inhina Nunduk Bukan meletakkan kepala di bawah Ada lagi yang mengatakan Waktu itu belum disariatkan Yang namanya sujud kepada selain Allah Maka sujudnya malaikat Ya diperbolehkan Karena itu juga bagian dari Perintah Allah Malaikat sujud kepada Nabi Adam Kenapa Setelah diskusi dengan Nabi Adam Dan Nabi Adam dilebihkan oleh Allah Allah mengajari Nabi Adam berbagai nama Apa yang diajarkan Asma apa Nama apa yang diajarkan oleh Nabi Adam Ada lagi yang mengatakan Diajarkan nama Semua yang ada di surga Ini pohon Ini batu Ini kayu Ini stana Ini emas Ini perak Diajarkan semuanya Nabi Adam punya Tahu nama-nama doang Malaikat suruh sujud Ilmu itu disitu mulianya Jangankan yang punya ilmu yang lain Nabi Adam Hanya punya ilmu asma Ilmu bahasa Malaikat diberitakan sujud Itu yang melebihkan manusia Di atas para malaikat Bahwa Manusia menjadi mulia Dan istimewa Manakala mereka menjadi Khawasul insan Menjadi manusia-manusia yang istimewa Yang khusus Baru lebih mulia dari malaikat Kalau kelas kita lebih mulia dari malaikat Lebih mulia pelebandi Malaikat gak pernah maksiat Layak sunnah Sedikitpun Dari sisi mana kita lebih mulia Tapi khawasul insan Manusia-manusia yang istimewa Mereka golongan manusia Tapi istimewa siapa? Para nabi dan rasul Siapa? Para wali-wali Allah Nah itu mulia mereka Itu lebih mulia dari malaikat Kalau kelas kita lebih mulia dari malaikat Kampleng sama Jibril Ngomong kita Berhenti maksiat Kalau cuman Kalau tidur Ditempatkan di surga Dengan berbagai kenikmatan Sendirian pak Temennya malaikat Malaikat gak makan Manusia Makan Ya gak betah lah nabi adam Culak-culak Kelak kebatur ngobrol Harap ngajak ngopi Masuk ke rumah malaikat Ada bapak mau ngopi Sama malaikat Israel yuk Ganjang Maka ketika nabi adam Tertidur diambil tulang rusuknya Sebelah kiri Diciptakan hawa Kenapa hawa namanya? Karena diciptakan dari sesuatu yang hidup Maka laki-laki itu tulang rusuk sebelah kirinya Kurang Kenapa? Karena satu dari zaman yang baru Dicabut Diciptakan hawa Istrinya Maka kalau bawa pegang sebelah kiri gak ada Itulah kenapa bawa bapak Kalau bawa golok di sebelah kiri Kenapa? Ngeganjel sini kosong Ada yang gak punya golok sebelah kanan Gak ada di kiri semua jauh Kenapa? Kan ini kosong Ganjel pake golok Nabi adam melihat Begitu bangun Melihat hawa kaget Nah ini makhluk apa lagi? Kamu siapa? Hawap Kenapa? Karena engkau tidak tentram Ya adam Nabi adam hidup di surga segitu Dengan segala kenikmatannya Gak tentram Gak punya istri Yang bujangan-bujangan ini Uring-uringan terus ya wajar Gak punya istri Salurannya mampet Maka Allah ciptakan hawa Nabi adam tentram Lites kuno Ilaiha Anu berarti kiai Kalau ada orang yang istrinya dua Berarti tulang rusuknya yang hilang dua Enggak Enggak Tetap satu Malu Udah pikirannya jauh kebaca Saya arahnya kesana Nah itu hadirin dahimah kemullah Maka nabi adam dan hawa Ditempatkan di dalam surga Allah minta satu Pesan Allah kepada mereka berdua Fala takrabah hadis syajarah Adam, hawa Nekmati apa yang di surga Semuanya Gak ada yang gak boleh Satu yang gak boleh Satu doang Ini jangan deketi pohon ini Pohon itu pohon apa? Ulama berbeda pendapat Ada yang mengatakan itu pohon anggur Ada yang mengatakan itu pohon kurma Dihalalkan semua Dilarang satu Ikut jadi tabrak Itu manusia itu karakternya Kopi boleh Teh manis boleh Is campur boleh Cendol boleh Ya kau minum bir Yang dihalalkan seribu Yang diharamkan satu Kau ditabrak Dan iblis ketika menolak sujud Ditanya oleh Allah Mamanakantes judali adam Apa yang membuat engkau tidak mau sujud kepada biadam Ya Rab Saya lebih baik dari adam Kau ciptakan adam dari tanah Kau ciptakan saya dari api Saya lebih mulia Saya memimpin malaikat Mengusir jin Saidin Abdullah bin Abbas mengatakan Iblis itu sujud di langit 500 tahun Sujud di bumi 500 tahun Sesakat karena sombong itu Buang habis Marah Allah Sejak saat itu Dia dapat gelar iblis Maknanya mal'un Maktuk merahmatillah Orang yang terputus dari rahmatnya Allah Sampai kapanpun Tidak akan pernah dirahmati diri Sampai kapanpun Kita nak sombong doang Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wa sallam